Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vim Video Channel Terima kasih sudah mengklik video ini, mudah-mudahan bermanfaat Dan biasa, saya setiap seminggu atau dua minggu sekali menyapa seluruh para komentar atau para penonton Youtube Vim Video Dan kali ini saya banyak banget menerima pertanyaan Terus kemudian seputar domba Atau ini yang saya namakan adalah klinik domba Jadi ada kemarin yang paling menarik Pertanyaan, adakah domba mati tanpa sebab? Nah jadi, dia katanya punya kasus Dombanya itu tiba-tiba mati Dan sebelumnya, gak kelihatan sakit, gak kelihatan murung dan lain sebagainya Akhirnya saya coba kaji Tapi sayangnya saya minta videonya Itu gak ada gitu Karena biasanya kita bisa mengkaji dari Bentuk dombanya setelah mati Biasanya kalau memang dia tiba-tiba mati secara mendadak atau seketika Sebetulnya kalau bagi saya itu pengalaman saya di kandang itu gak ada Yang paling mendekati mati tiba-tiba itu adalah Ketika dia racun Seperti racun pembunuh rumput Terus kemudian pesticida Racun tikus Dan lain sebagainya Tapi itu pun biasanya ada jarak Atau kemakan jarum Batu Tambang Dan lain sebagainya lah ke sana Kalau ke racunan rumput Misalkan dia atau ke racunan gas yang diakibatkan dari dedaunan atau apa itu Biasanya waktunya agak lama Tapi yang tercepat itu biasanya racun Nah kalau racun ini biasanya 3 hari Hari pertama tetap makan Hari kedua dia mulai makan tapi sering bengong Ketiga dia tetap ada indikasi di tubuhnya itu Di si perutnya itu agak membengkak Beda dengan keracunan makanan Kalau keracunan kayak gas yang dihasilkan dari dedaunan Atau dari singkong atau dari apa Dia memang lama Proses kematiannya Tapi kalau misalkan yang keracunan Dari Yaitu tadi Itu memang dia biasanya 3 hari Intinya racun itu merusak Si Dalemannya itu Misalkan entah itu Penggilingannya Ramensianya itu Atau misalkan Penyumbatan pada Apa Tempat dia buang Kotorannya Terus kemudian kelihatan dari hidung dia langsung kering Itu yang bisa dikatakan mati secara tiba-tiba Itu pun jaraknya masih kelihatan sampai 3 hari Ada pun Kita bicara lagi yang misalkan matinya kok Agak lama Biasanya Biasanya Itu tadi Yang keracunan Keracunan dari gas Gas Yang dihasilkan dari dedaunan Atau misalkan dari keracunan dari Sayuran Ramensianya gak jalan Terus kemudian Dari getah Yang berlebihan Getah nangka Getah apa aja itu yang kemakan Atau Kebanyakan rumput yang terlalu kering Nah itu penyebabnya Biasanya malah dia ke cacing Cacing hati itu 3 bulan dia baru bisa mati Terus kemudian sementara Kalau keracunan Makanan Itu ada solusinya Biasanya dicekok dengan Degan Kelapa muda Air kelapa muda Atau dikasih anti racun Seperti norit Dan lain sebagainya Bisa dibeli di toko obat Kalau yang semacam norit Jadi kalau ke toko obat Atau ke apotik Tinggal bilang aja Obat anti racun Atau obat penetralisi racun Biasanya dikasih dulu norit Nah itu dicekokin aja Nah kalau misalkan sekarang Penyumbatannya sudah parah Penyumbatan di pembuangannya itu Nah itu Alangkah lebih baiknya Dikasih minyak kelapa dulu Setengah gelas Terus kuning telur Dan itu tadi Yang terakhir Eh yang pertama Yang pertama itu air kelapa muda Norit Itu tadi Terus kemudian Kuning telur Atau nanti dikasih lagi Penambah nafsu makan Ini pun obat-obat ini yang tadi Dengan catatan Kalau kita mengindikasikan Dari awal Kalau domba ini bermasalah Tapi biasanya Kalau yang sudah parah Yang sudah parah Sudah 3 hari 4 hari Sampai bulunya itu ngangkat Sampai bulunya itu merinding Nah itu memang udah agak sulit Dan biasanya Saya keluarkan dari kandang Si domba tersebut Saya mandiin dengan air dingin Saya mandiin Saya mandiin Baru kita cekok Terus sambil diurut-urut Atau bisa juga kita pancing Si pembuangannya itu Kita colok aja Supaya gas yang di dalam Yang tersisa Bisa keluar Jadi Memang agak repot Tapi daripada mati Sia-sia lebih baik Kita berupaya dulu Mudah-mudahan cukup jelas Dan ada lagi Kalau yang kena racun tadi Memang agak sulit Terlebih lagi Kena tambang Kena jarum Biasanya banyak Atau kemakan batu Saya juga pernah Kemakan batu itu Bisa sampai seminggu Dia tetap makan Tapi dia Nggak bisa jalan Lebih banyak lagi Saya punya kasus Kayak tali Tali karung Atau tari plastik Itu harus hati-hati juga Ketika kita pemberian makan Atau domba lagi dijemur Lagi apa Itu harus hati-hati Terus kemudian Ada yang nanya lagi Tentang seputar Kang Obat cacing Yang paling bagus Apa Apapun bagus Mau yang dari dulu Daun-daun Yang Dari hutan Nanti saya buat Jenisnya sendiri Apa aja yang memang Obat dari hutan Yang memang bisa menghilangkan Cacing Tapi kalau untuk saat ini Anda bisa browsing Di internet Dan bisa COD-an Bisa pesen online Jadi nggak usah ribet Dan biasanya Masa waktunya Pemberiannya Ada yang 3 bulan Ada yang 6 bulan Terus kemudian Vaksinasi Vaksinasi itu penting Terlebih sekarang Domba idul adha Rata-rata Jadi Pengalaman saya Tahun kemarin Vaksin itu Atau obat Vitamin dan lain sebagainya Penambah daya Napsu makan Kayak B komplek Dan kayak Ada Apa ya Ya vaksin itu tadi Itu biasanya Dia sampai 40 hari Netralnya Jadi Kalaupun mau dipotong Eh Kalaupun mau diberikan Jadi dari bulan syawal Dari bulan syawal Awal syawal Kita suntik semua Itu domba Kita kasih Kalau obat cacingnya Kita kasih Di awal bulan puasa Di awal bulan puasa Atau sebelumnya juga Kalau yang 6 bulan Lebih bagus ya Sekarang ini Kita kasih Kalau yang pas 6 bulan Jadi nanti Pas dipotong Idul adha Domba sudah clear Sudah Tidak ada lagi Pengaruh obat Karena dikhawatirkan Ada pengaruh obat Yang Terlalu kuat Jadi nanti Berpengaruh Ke rasa daging Dan lain sebagainya Terus Ada lagi yang nanya Kalau tentang Poel Apa Punglak Itu kan Udah ada Tinggal di Sersing aja Terus Banyak Banyak sekali Yang nanya Emang kalau Untuk idul adha Itu bakalannya Di umur berapa Ya saya bilang Kalau Gini aja Pemahaman Mayoritas Itu domba Domba dewasa Domba dewasa Itu Biasanya Ditandai Dari Punglaknya gigi Atau bergantinya gigi Dari gigi susu Ke gigi dewasa Nah gigi dewasa Itu Biasanya Mulai dari Umur 10 bulan Dia udah tanggal Satu Dia udah berganti Satu Sebelas bulan Ada juga yang Sebelas bulan Baru satu Sepuluh bulan Kadang-kadang Udah ada dua Tinggal dilihat lagi Perkembangan domba Atau jenis pakannya Terus Kemudian Bagi di beberapa Daerah Yang penting Domba Yang penting Domba jantan Mau umurnya Berapa Yang penting Harganya masuk Nah ini Yang kadang-kadang Saya juga Nggak Nggak tahu lah Yang penting kan Biasanya proyekan Itu proyekan Idul adha Jadi Oh ini harganya Budgetnya Cuman 1.700.000 Per ekor Yang penting Ada Karena ini Buat dikirim Kesini Ini sumbangan Dari sini Ya kalau itu Saya udah Nggak tahu lagi Kalau itu Bebas lah Tapi kalau Biasa yang Dipajang Dilapak Pada umumnya Rata-rata Sudah umur 11 bulan Ke atas Atau 10 bulan Ke atas Sementara Sekarang kita Masih menuju 5 bulan lagi Berarti Kalau kita Mau panen Di yang Paling kecilnya Itu Di umur 11 bulan Berarti Sekarang Belanjanya Kita harus Yang 6 bulan Begitupun Berikutnya Berikutnya Kita berarti Yang 7 bulan Berikutnya Yang 8 bulan Jadi memang Ada peningkatan Harga Dan seterusnya Sampai mendekati Idul adhanya Berapa sih Kang pasaran Idul adha Harga Domba Idul adha Gitu Ada yang nanya juga Ya saya bilang Biasanya Tahun kemarin Saya pelajari Paling murah itu 2 juta 400 Dan itu Dombanya Paling sekitar 20 kilo Atau Atau yang paling bagus Ya di 22 kilo Bahkan ada yang 18 kilo Itu pengalaman Di lapangan Kemarin Jadi Ya tinggal Terserah Sekarang Mau pilih Yang berapa kilo Bahannya Perawatannya Juga yang bagus Hindari Molases Karena Molases Karena molases Membuat Apa ya Membuat Si domba Itu jadi Panas Jadi kalau Mau diberikan Dengan pola Molases Atau Permentasi Atau yang lainnya Alangkah Lebih Baiknya Si dombanya Kita Persiapkan Dulu Dari awal Jangan langsung Setiap Harinya Dikasih Misalkan Permentasi Atau Konsentrat Karena Tentunya Pasti Ada Perbedaan Dari Si gilingannya Dia Lambung Usus Dan lain Sebagainya Pasti Ada Tentunya Yang Yang Apa namanya Yang Tidak Terbiasa Nah Untuk Membiasakannya Lagi Untuk Menjadi Terbiasa Kemolases Ke Ya Ke Permentasi Atau Ke Konsentrat Ini Perlu Terapi Biasanya Sampai Satu Bulan Setengah Jadi Tidak Bisa Langsung Langsung Brek Gitu Sama Kayak Manusia Kalau Logika Saya Itu Begitu Kita Biasa Makan Nasi Tiba Tiba Misalkan Disuruh Makan Roti Dan Harus Kenyang Dengan Roti Ya Silahkan Aja Ada Bayangkan Harus Seperti Apa Ketergantungannya Yang Selama Ini Makan Dan Lambung Juga Biasanya Sudah Nerima Nasi Dan Lain Sebagainya Sementara Dipindahkan Ke Roti Nah Ini Perlunya Ada Secara Perlahan Perlu Waktu Dan Lain Sebagainya Dan Sementara Itu Dulu Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Walaupun Kurang Menarik Tapi Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Walaupun Terbatah Tapi Mudah Mudahan Bisa Menjadi Poin Bagi Pertanyaan Pertanyaan Yang Anda Ajukan Ke Saya Saya Bukan Ahli Saya Bukan Dokter Hewan Tapi Saya Selalu Belajar Dari Pengalaman Yang Ada Di Sekitar Saya Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Assalamualaikum Jangan Lupa Bersyukur Sayangi Ibumu Bersyukur